Saudara Presiden Jokowi Dodo buka suara terkait isu dirinya akan bergabung ke Partai Golkar. Hal ini diungkap Jokowi usai memberikan pemberian gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto. Sambil berseloro, Jokowi bilang, saya tiap hari masuk istana. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo diketahui diisukan bergabung ke Partai Golkar usai Pilpres. Hal ini pun sempat direspon sang Ketua Umum Erlangga Hartarto yang menyebut isu itu merupakan hal baik. Jika terjadi. Di kesempatan lain Erlangga Hartarto juga merespon isu yang menyebut Presiden Jokowi Dodo akan berlabuh ke Partai Golkar usai Pilpres mendatang. Erlangga menyebut isu itu sebagai hal yang bagus apabila terjadi. Erlangga menilai Jokowi saat ini merupakan tokoh nasional jadi dimiliki semua partai. Presiden Jokowi saat ini masih berstatus kader PDI Perjuangan. Namun banyak yang menilai hubungan Jokowi dan PDIP tidak lagi harmonis setelah putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka Maju sebagai cawa pres mendampingi Prabowo. Soal isu Pak Jokowi ke Golkar gimana Pak? Baik, bagus-bagus saja. Tapi ada perbicaraan serius soal itu Pak? Pak Jokowi ke Golkar memang? Pak Jokowi kan tokoh nasional jadi dia milik semua partai. Tapi karena secara formal kan gak sih? Beliau kan tokoh nasional ya dimiliki oleh semua partai. Terima kasih telah menonton!